Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah video yang cukup mencengangkan kaum muslimin Dan video ini menunjukkan betapa gobloknya Orang-orang NU kaum muslimin Kenapa kami sebutkan orang-orang NU? Karena ini terkait amalan yasinan dan tahlilan Yang selama ini dibela-bela sama orang NU Ini ada video yang sangat mencengangkan kaum muslimin Ada kuburan kerbau Bukan kerbau juga Kuburan kepala kerbau Yang kemudian dianggap sebagai kuburan wali Kemudian disana itu sering diadakan Yasinan dan tahlilan oleh orang-orang NU kaum muslimin Ngelus dodo kaum muslimin Ya coba kita simak Ini ada kesaksian orang Yang mengatakan bahwa itu sebenarnya Bukan makam wali Tapi itu kuburan kepala kerbau Kok dijadikan tempat yasinan dan tahlilan Allah Akbar Ngalap barokah Kita simak videonya kaum muslimin Kali ini saya akan cerita ini fakta yang saya alami Saya tuh punya kenalan seorang pengacara dari Tuhan Tapi saya gak sebutkan namanya ya Waktu itu kan saya lagi Lagi genjar-genjarnya Apa ya Membongkar Petah masa lalu Jaman Sepanyol itu Ya di klok saya ada kan Yang bawa ibu kota Tuhan dulu Adalah di desa saya gitu Itu ada petahnya Jaman Sepanyol gitu Dan juga di dukung Lepakta-fakta lain lah gitu ya Yang bersayang ngomong sama dia gitu Misalnya kok Tunan Boneng tuh yang asli di Bonang Lasem Bukan di Tuhan Dan ternyata ibu kota Tuhan tuh Dulunya adalah di tempat saya Bukan di tempat jenengan Bukan di tempat anda Karena dulu ialah depan kan Dari Kali-Kali Ori itu Berbatasan dengan Pati Itu sampai ke Sidayu Lama Itu Sidayu Lama itu Lamongan Sekarang kan Sidayu yang baru kan dosi Sidayu Lama Jadi beda Sidayu Lama sama Sidayu Yang baru Oke Terus Kemudian Apa yang dia katakan Gak apa-apa Justru kebenaran itu ya Kebenaran Gak peduli Bagaimana bentuknya Kebenaran Kalau saya cuma pengen Mencintai Tuhan Tapi menyalai Kalau kebenerannya Gak disitu kan Saya bukan Seorang Apa Ibaratnya Yang berpendidikan Saya ini seorang pengacara Ya harus Ya apa yang benar Benar Bahkan dia menambahkan informasi Kepada saya Sebetulnya Di Tuhan itu juga Ada beberapa Yang pernah saya Saya alami itu Ada tiga makam Yang bodong Yang pasu Itu dibuat Belanda Untuk menutupi Titik-titik Penguburan minyak Jadi Ketika Belanda Menemukan titik-titik Sumber minyak Terus dia baru Memakam Disitu Terus Dia nyuruh orang Untuk ya Di Rupi Di beliara Di Kholi Setiap tahun Kemudian Setiap hari Apa Selapan sekali Ada acara Tahlilan Dan sebagainya Itu lama-lama Rame Itu Teman saya Pengacara itu Orang Dia bilang Ternyata Setelah sekarang Pertamina itu Ya Googling Google Jadi Google Undersurface Dan sebagainya Pake teknologi Ada segala macam Menemukan Tiga Tiga titik Konsentrasi minyak Itu Di tiga makam itu Jadi Jadi titik Penguburannya Itu ya Pasti tiga makam itu Akhirnya makam itu Kan dibongkar Atas kesepakatan Bersama Ternyata Yang gak ada Apapanya Gitu loh Yang gak ada Dan ini Ini salah satu Kasus Yang bukan harus Kasusnya Harus seperti itu Ya teman-teman Tapi Belanda itu Apa saja Dilakukan Untuk Untuk menutupi Kebenaran Bahwa disitu Ada super minyak Dia tutupi Dengan Dibikin makam keramat Kan gitu Gitu Jadi Ya banyak lah Gitu Mungkin juga Ada Ada makam Juga mungkin Di makam Yang baru Ditanam disitu Bisa jadi Gitu loh Gitu Nah ini Kasus ini Juga pernah Dialami Diceritain Orang Saya punya Tetangga Ya bukan tetangga Orang dari Kabupaten Pati Dari Ketamatan Jangan Itu Saya pernah Saya diajak Teman Itu kan Gurunya Teman Saya Ya teman Tapi masih Ponakan Jadi dia Guru Seperti Tualah Gitu Tapi dia Itu Bukan Bukan Hebatnya Dia Tapi Seperti Tual Jawa Ya Teman Teman Gitu Dia Pernah Waktu Jadi Apa Ya Transmigran Di Sumatera Itu Kan Dia Akhirnya Membeli Kebun Kebun Itu Tanah Tanah Kosong Tanah Misawit Jadi Sekarang Dia Bayar Merawat Sawit Gitu Itu Dia Di Dalamnya Itu Ada Gitu Yang Dia Tahu Dari Awalnya Itu Bahwa Dia Sendiri Yang Bikin Apa Yang Ngeprank Gitu Ya Namanya Dia Kan Disitu Kan Tanah Nanya Agak Sangar Apa Terus Dia Nanam Kepul Nanam Kepala Karbo Disitu Ceritanya Terus Dia Pak Kari Terus Dia Kasih Bunga Bunga Gitu Kan Di Orang Ada Gitu Orang Datang Talilan Ramai Sekali Ditanya Ini Makam Wali Siapa Yang Bilang Maulana Lutfi Bin Yahya Pekalongan Ini Kalau Gak Percaya Saya Temuin Orangnya Bentar 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 Kemuslimin Ya Kok Nyebut Nama Lutfi Bin Yahya Lagi Kau Muslimin Ya Sepertinya Memang Pak Lutfi Bin Yahya Ini Spesialis Kuburan Palsu Kuburan Keramat Karena Banyak Sekali Kuburan Kuburan Yang Katanya Itu Kuburan Palsu Dan Pengelolanya Penemunya Lutfi Bin Yahya Wah 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 Dulu Pernah Kita Angkat Videonya Ada Yang Sampai Penjaga Kuburan Keramat Itu Sampai Setor Ke Pak Lutfi Bin Yahya Sekali Setor Uang Hasil Infak Kuburan Palsu Itu Lima Karung Luar Biasa Dan Yang Dibodohi Itu Tadi Jamaah NU Karena Dari Dulu Yang Muhibin Itu Rata Rata Orang NU Sampai Sampai Kuburan Kepala Kerbau Dipagari Dikasih Bunga Dikasih Tahu Itu Kuburan Keramat Diziarahi 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 Juga Akhirnya Dijadikan Tempat Yasinan Tahlilan Yang Jelas Ngalap Barokah Ya Allah Ya Rabb Astagfirullah Jahil Jahil Tapi Mereka Ini Biasanya Kalau Muslimin Orang Orang Endo Kalau Dikritik Masalah Kayak Gini Langsung Mencak Wahabi Wahabi Mengharamkan Ziarah Kubur Padahal Wahabi Tidak Ada yang Mengharamkan Ziarah Kubur Cuma Kalau Sampai Seperti Ini Kau Muslimin Ya Allah Parah Parah Coba Kita Lanjut Videonya Kau Muslimin Jadi Orang Ini Ketawa Terita Ketawa Kepinggal Biasa Orang Kerjauhan Gak Begitu Suka Sama Ulang Islam Cuma Saya Orang Yang Tamu Lagian Saya Terserah Saya Orang Cuek Aja Saya Tidak 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 Cuek Jadi Kalau Ada Orang Berbeda Dengan Saya Biasalah Membuat Manusia Berbeda Bukan Saya Di Depan Saya Ada Orang Orang Menghina Agama Saya Bukannya Saya Tidak Pinyak Girong Ini Indonesia Men Masalah Begitu Kalau Kamu Sembuk Yang Ada Masalah Masalah Tidak Pasti Selesai Tapi Kamu Sudah Bikin Masalah Baru Kamu Sudah Bikin Masalah Baru Jadi Dia Itu Makanya Kalau Sama Lutfi Pekalong Aneku Ketawa Dia Orang Kejauan Gitu Orang Saya Nanam Kepala Di Koli Gitu Jadi Kalau Ada Makam Dia Menemukan Makam Cepat Sekali Untuk Memberi Nama Masyarakat Sekitar Gak Mungkin Berani Memang Bongkar Kalau Dikatakan Makan Wali Makan Mali Gak Mungkin Berani Bongkar Memastikan Gitu Gak Mungkin Gitu Karena Bisa Bersaya Gini Kalau Gak Bersaya Tidak Tunjukin Orang Yang Masalah Tadi Yang Ditu Masalah Minyak Masalah Minyak Yang Ditutup Di Belanda Dengan Makam Yang Ini Itu Masalah Yaitu Asal Tunjuk Itu Ujung Ujung Nanti Ada Sanya Gitu Kalau Makam Ram Lumayan Perbulan Berapa Kalau Prio Tuhan Sampai 500 Juta Sebulan Ngeringan Jadi Itu Kita Semua Harus Terbuka Open Your Mind Jadi Jangan Sampai Kamu Nanti Meninggal Membawa Malu 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 Jadi Makam Makam Hidupan Itu Sebagian Yang Tidak Semua Itu Sebagian Itu Sumber Minyak Dan Itu Terbongkarnya Setelah Pertamina Itu Ya Punya Alat Alat Canggih Untuk Mengetahui Kecurigaan Nah Itu Ada Sumber Minyak Disitu Dan Itu Ada Setelah Hibur Ada Tiga Tempat Itu Memang Makam Itu Temen Saya Punya Sepubu Itu Temen Sepubu Saya Orang Tugan Itu Jadi Itu Awalnya Dari Apa Namanya Vlog Saya Tentang Sejarah Disas Saya Itu Bahwa Tugan Dudunya Disini Itu Di Vlog Saya Yang Dulu Kalau Yang Kepo Silahkan Dibuka Kita Tinggal Nunggu Momen Momen Revolusi TNH Karena Disini Disas Saya Ada Makam Insya Allah Makam Faisin Anak Gwanya Cengko Jadi Kita Tahu Di Wilayah Sini Di Kabupaten Rebangan Dulu Ada Pendaratan Pendaratan Perahu Puno Dari Tiongok Itu Abad Ketujuh Jadi Itu Bisa Jadi Awal Perkabungan Cina Yang Dikatakan Cengko Disini Tapi Cina Cina Muslim Jangan Khawatir Tapi Sebetulnya Bukan Harus Begitu Tidak Usah Khawatir Cina Mau Muslim Mau Tiong Yang Hidup Damai Dengan Kita Kita Pun Sebetulnya Tidak Asli 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 Sini Amat Oke Teman Teman Jadi Itu Masalah Yang Ingin Saya Buka Jadi Kenapa Dulu Ada Makam Makam Yang Dibasukan Belanda Karena Untuk Menutupi Semurnya Ada Lagi Makam Yang Dibuat Belanda Untuk Mengaburkan Sejarah Jadi Kita Itu Dibuat Bingung Oleh Belanda Jadi Kita Itu Dibikin Generasi Yang Putus Asa Generasi Yang Bingung Gitu Kayak Di Apa Namanya Yang Kalau Kita Masuk Susah Keluar Itu Apa Di Permainan Itu Apa Namanya Oke Jadi Belanda Memang Sengaja Membuat Kita Bingung Belunter Segala Macem Jadi Bahwa Kita Punya Secara Masalah Yang Sangat Dibuat Kemudian Sama Belanda Terusaha Dibilang Masuk Kemarin Ada Profesor Doktor Agus Sunyoto Mengungkapkan Tentang Babat Kediri Dan Babat Madiun Nah Itu Sebetulnya Yang Setelah Ditelusuri Godong Maksudnya Katanya Ada Seorang Bejebat Belanda Yang Menorok Siapa Dia Kita Cari Lagi Di Ternyata Tidak Ada Waktu Dia Tanya Doktor Degra Belanda Doktor Degra Itu Cuman Jawab Senyum Artinya Emang Gak Ada Jadi Babat Kediri Babat Babat Bohong Nanti Isinya Menjelek Jelekan Apa Namanya Sunang Giri Sunang Sampai Ternyata Bucing-ucingnya Belandi Juga Belandi Juga Selamat Bucing-sampai 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 Nanti Belanda Bucing-sampai Bucing-sampai Sumbernya Kidung Sunda Yang Ternyata Bucing-sampai Orang Bali Bucing-sampai Belandi Belandi Juga begitu jadi kita harus ya udahlah Belanda siapa sekarang kan kanannya pada ebek-ebek jadi pemasuhan makam berlanjut dulu sekarang apa ya sudah dilakukan sejak zaman Belanda sekarang kalau bangsa Israel tuh ah juga itu apa Israel tuh disana dipastinya bikin makam-makam palsu berapa ratus itu untuk meyakinkan orang bahwa mereka yang punya tanah itu peninggalan ngawal Daud ya kayak gitu kan mereka pewaris Daudet disitu udah makam-makamnya banyak dibuatlah persis sama disini pun juga gitu kalau ada kebundukan tanah kayak sesuai mati kubur di itu di Semarang itu juga kan tahu-tahu ada makam sesuai dulu waktu itu ya saya juga heran dulu pada sesuai mati kubur disitu yang kita tahu kan sudah lama dari dari kapan itu kan makam teroleh teroleh di Mojokerto itu terhubungan disitu kan sudah berkumpul banyak makam gitu loh termasuk saya juga dikubur disitu dan sudah diperingati oleh orang lintas agama disitu termasuk orang Bali gitu di setiap Jumat terakhir bulan abid gitu bulan abid tuh dan Julkoidah ya itu itu kan ada acara kumkum disitu orang-orang Bali banyak disitu itu acara halnya sesuai mati kubur. Nah jadi kalau kita mau ambil segi positifnya beliau adalah sama seperti khusus itu milik semua agama gitu dan ketahu-tahu ada makam sesuai mati kubur itu di Semarang ala ya mau itu mau jadi apa nama warah laba kota amal hahaha warah laba kota amal oke teman-teman ya semoga nanti pemerintah ini katanya ada program sdna masal gitu untuk tujuan kesehatan ini di program dari jenis kesehatan dan semoga itu segera cepat terlaksana karena memang kita tahu sendiri pemerintah itu dari wacana ke realita tuh lama banget gitu kalau sudah ada itu kan walaupun tujuannya kesehatan akhirnya kan sujuk gunting tak tulur jadi akhirnya dua dua tujuan bisa kecapai diantaranya itu tadi studi nasab segala macam jadi kita bisa tahu kalau perlu saya juga ingin sejarah-sejarah lama yang sudah ada itu dibongkar lagi di tersedia lagi semacam apa namanya kayak sekarang ini lagi-lagi perpecahan antara disa Pekuwan dengan disa ngerang di kecamatan pasangan tadi masing-masing mengeluarkan punya makamnya saya menang tapi memang saya pernah dengar di Pekuwan ada di di apa di itu ditusuk-tusuk itu dari atas sama kamera kamera tapi dikasih tongkat gitu buat ngusup gitu ke dalam Oh benar ada benar-benar tapi kan belum sampai tingkat tes DNA nah itu juga ada sebagian makam yang kosong misalnya makamnya apa namanya itu akan menyakitkan gaya kensilo itu kosong itu enggak ada ditusuk tuh enggak ada kosong berarti disitu hanya pertilasan karena mungkin kenapa harus jauh-jauh gitu kalau memang benar disitu sudah ngerang ya Kenapa harus jauh-jauh di apa perodatilah disini aja nggak apa-apa cukup sampai-sampai juga ya misalnya orang zaman dulu kalau jauh kelamaan maksudnya jauh kakek kuda atau mungkin malah berjalan kaki kan gitu jadi kasihan gitu jadi disitu dibikin pertilasannya terus tapi kalau masalah silsilah itu yang benar kemungkinan dari Kiai Noriha itu meyakini bahwa silsilah yang benar tuh yang dari ngerangnya bukan yang Pekuwan yang Pekuwan tuh kalau menurut saya yaitu karena dibuat oleh lu tipe-nya ya para apa yaudahlah kita sudah tahu sekali sekali lancong keujian seumur hidup orang enggak percaya ini sekali pernah kamu berbohong kamu tidak akan berpercayalah ya termasuk Pekuwan ini jadi saya punya keyakinan Pekuwan di ngerang ini kasusnya adalah ketika kita mau catik bentuk fisiknya kemungkinan di Pekuwan karena sudah dites ditusukin sama kamera sama PCG PCG berlecakap juga ya kemudian tapi ya di ngerang ini ini punya sisilah yang dari kraton atau juga memegang sisilah dari kraton gejah jadi karena dulu itu saya punya di blog saya dulu kan jadi ngerang tuh adalah perbatasan dia wilayah dari demak tapi perbatasan tuban jadi dari kali-kali ori ke Sedayu Lamang kan tuban kemudian kali ori sampai ke Buaret itu kan wilayah ngerang itu adalah di Ape 2 sungai sungai Juwana dan sungai kali-kali ori itu adalah wilayah pemantuan intelijen jadi disitu ada sudah ngerang disitu sebagai senopatin mah itu kan dia mukimnya disitu untuk memantau perbatasan gitu jadi posisinya ngerang itu ya semuanya itu dari kali kali ori sampai kali dua nolah setelah perluasan wilayah ini karena ada karena itu ada Pekuwan yang dulunya bukan disa akhirnya sekarang menjadi disa Pekuwan itu artinya tempat domisilinya tempat sing apa tempat peristiratannya masalah rumah tinggalnya kan jenis ngerang itu lagi karena sangat meluas akhirnya terjadi apa namanya partisi sisa seperti pemisahan gitu ini partisi-partisi gitu ya jadi jadi terkotak-kotak gitu ya akhirnya ya itu tadi nah disitu ada makam lah keyakinan kalau saya bukan saya itu nggak menghormati kalau manuskip datanya oke saya percaya ngerang gitu tapi kalau bentuk apa jasadnya gengungnya itu saya kok yakin di Pekuwan gitu jadi tapi di Pekuwan itu karena apa namanya dia kan terlanjur loh dikonsultasikan dikonsultasikan ke Pekalongan ya sudah dulu Mbak Sobip kemudian di itu pegang Pekalongan yang begitu Pak ini saya tahu itu awalnya Mbak Sobip tapi kan terus mungkin urutan-urutan itunya kan Pekalongan kalau Pekalongan ya udah itulah kita tahu gitu urusannya gitu udah di Haber di Baalewi kan jadi di ajumatkan 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 terus di Baalewi pecahnya Yaman lagi ya kan kalau keluarga besar Walisongat kan bukan ke Yaman tapi ke Maghribi Maroko Mesir sama ke mana itu Samarkan Samarkan Rusia ya ya itu enggak ada yang di Yaman Oke jadi Musa Al-Kazim Oke teman-teman jadi itu masalah makam kesimpulannya adalah makam yang dobel-dobel itu adalah hulah Belandi untuk membuat kita bingung gitu terus mana yang benar mana yang salah ya monggo masing-masing silahkan nanti akan ada teknologi tes DNA bongkar makam tes DNA selesai nggak ada lagi pertikaan kalau saya karena punya keyakinan bahwa ibu kota tuban dulu di tempat saya maka saya lebih condong ke makam senang benang adalah di Bonang laseng makam senang benang di disa Bonang laseng gitu itu keyakinan saya ya gitu tapi disitu memang sering dibangun hambruk dibangun hambruk nggak mau dibangun kita apa disitu itu jadi cuman dikelilingi tembok gitu kalau teman-teman ada yang belum mengerti saya informasikan bahwa kebanyakan teman-teman tuh taunya bahkan orang sinipun itu makam senang benang dianggap yang yang ketilasan itu bukan ketilasan itu kan yang naik tinggi itu ada batut yang tempat sujudnya senang benang itu ketilasan senang benang nah itu bukan yang itu bukan yang naik tapi yang turun lurus ke selatan nanti belakangan itu ada kompleks makam dan ada masjid besar lah itu masjid yang kuno peninggalannya senang benang duh wong NU wong NU padahal sudah jelas-jelas loh kau muslimin ya kuburan palsu itu banyak loh kau muslimin ya seh Jumadil Kubro ada berapa biji ya belum lagi seh Maulana Maghribi ya ada berapa lagi jumlahnya kuburan orang satu ya tapi jumlahnya ada banyak coba kau muslimin dari sini saja kalau orang cerdas orang mikir leren kau muslimin nggak mau lagi ziarah nggak jelas makam palsu dari empat makam seh Jumadil Kubro saja ini misalnya kau muslimin ya dari empat makam seh Jumadil Kubro ini kan nggak jelas beneran beneran makam apa bukan ya beneran manusia apa bukan yang dikubur akan gitu mikirnya kau muslimin ada satu orang loh satu nama kuburannya ada empat jangan-jangan yang di sana dikubur itu ya mungkin ada yang kepala kerbau juga kepala sapi mungkin kepala monyet atau mungkin cuma ngubur ayam atau ngubur ngubur kucing lah muslim ini biasanya kan kalau keyakinan-keyakinan kejawen ya ada yang ngubur kucing itu dikasih bunga-bunga ya kuburnya dibuat kayak kuburan orang jadi kalau kita misal di jalanan ya pakai motor pakai mobil nabrak kucing ya itu kucingnya nggak boleh dibiarkan saja harus diambil dan harus kadang-kadang ada yang rela sampai buka bajunya untuk bungkus kucing ada yang sampai beli kain kafannya untuk untuk bungkus kucingnya nanti dikuburkan di rumah ya dikuburkan ada ritual-ritualnya dikasih bunga-bunga ya pokoknya di diperlakukan ya enggak seperti layaknya binatang lah kau muslimin ya itu ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu nah barangkali kuburan-kuburan palsu itu isinya cuma kucing kok mau-maunya sudah jelas ada kuburan yang namanya sama ada jumlahnya ya dua tiga empat atau lebih tapi kok terus di ziarahi bahkan ini tadi jelas ya kuburan kepala kerbau ya di ziarahi ya di tahlili baca yasin baca tahlil di kuburan kepala kerbau inna lillahi wa inna ilahi roji itu kalau dinasehati biasanya mencak-mencak bener ke muslimin biasanya kalau dinasehati mencak-mencak ya kadangan yang ziarah itu juga bukan ya bukan orang-orang deket ya kadang orang-orang yang dari luar kota ya dari luar kota datang ke kuburan yang katanya kuburan keramat ya ternyata kuburan palsu lah kalau misal datang ke kuburan sunan bonang sunan kalijogo kemudian ke seh maulana maghribi seh jumadil kubro yang kuburannya itu ada lebih dari satu lebih dari dua ya itu apa enggak kuburan palsu namanya kan jelas palsu tapi kok masih rame ya nggak ngerti lah gimana lah pemahaman mereka nih kau muslimin mereka kalau suruh datang ke masjid ya males-malesan kalau kita lihat di masjid-masjid itu kau muslimin ya itu orang enu males kau muslimin ke masjid untuk meramaikan sholat-sholat berjamaah males ya tapi kalau suruh ke kuburan-kuburan keramat wah pacin nabung untuk tur ziarah wali na'udzubillah min dalik padahal nggak sadar mereka ini dibisnis oleh tokoh-tokohnya dibisnis oleh Pak Lutfi bin Yahya Astagfirullahaladzim ya sinan dan tahlilan di kuburan kepala kerbau Astagfirullahaladzim ini sesat dan menyesatkan kau muslimin semoga mereka sadar kau muslimin ya mau belajar ya kalau belajar tentang syariat islam yang benar ya mereka nggak akan mungkin melakukan hal-hal yang konyol seperti itu kau muslimin nggak akan mungkin begitu mudahnya dibohongi oleh tokoh-tokoh mereka ya kalau mereka manut-manut saja dengan doktrin-doktrin tokoh-tokoh mereka yang mengatakan ya orang enu itu nggak butuh dalil ya lihat kiainya kalau kiainya ngomong ya manut saja ya akhirnya seperti ini dibohongi nggak ngerti ya diomongi Pak Lutfi bin Yahya itu kuburan keramat padahal kuburan kerbau kepala kerbau di ziarahi ya baca yasin baca tahlil disana ngalat barokah disana Astagfirullahaladzim makanya kalau ada majelis taklim dari orang-orang salafi ya datengi duduk disana dengarkan apa yang disampaikan dan renungi ya pertimbangkan dengan Al-Quran dan hadis apalagi sekarang ini sudah dimudahkan kita itu ya mengakses Al-Quran hadis tafsir dan sebagainya kitab-kitab para ulama kita ini sudah sangat dimudahkan bisa dalam genggaman ya jadi kalau masih nggak paham juga tentang syariat Islam yang benar nggak mau belajar keterlaluan ya sekali lagi makanya kalau ada kajian-kajian dari para asati salafi datang ya datang dengarkan yang mereka sampaikan ilmu jangan malah seperti selama ini ada Ustadz salafi yang mengelar kajian ilmiah untuk menyampaikan syariat Islam yang benar supaya umat Islam cerdas tidak mudah dibohongi malah ditolak dibubarkan giliran dibohongi manut saja innalillahi wa inna ilahi roji'un ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh